Pada masa Perang Dunia II, Papua Barat menjadi wilayah strategis dalam Perang Pasifik. Pihak sekutu membangun landasan pacu di beberapa kota seperti Hollandia dan Merauke untuk mendukung operasi militer. Pada saat itu, pesawat yang digunakan kebanyakan berasal dari Amerika Serikat seperti pesawat Tempur P-40 Warhawk dan pesawat transportasi C-47. Setelah Perang Dunia II berakhir, otoritas penerbangan Belanda memperluas jaringan penerbangan di wilayah Papua Barat dengan membuka rute baru dari Hollandia ke Sorong dan Manokwari pada tahun 1948. Pada tahun 1950, KLM juga membuka rute penerbangan langsung dari Amsterdam ke Jayapura. Pesawat yang digunakan pada saat itu antara lain pesawat Douglas DC-3, DC-4, dan pesawat tempur P-51.